Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya, mahabarakan. Wali Kota Banjermasin melepas 280 Santri-Santriwati untuk mengikuti kegiatan Pesantren Kilat Ramadan 1445 Hijriah. Pelepasan Santri-Santriwati yang berada di bawah naungan Perhimpunan Remaja Santri-Santriwati, Pondok Pesantren Alfalah, yang nantinya akan mengabdi mengisi pendidikan keagamaan pada Pesantren Kilat di tingkat sekolah dasar di Banjermasin. Wali Kota Banjermasin melepas 280 Santri-Santriwati untuk mengikuti kegiatan Pesantren Kilat Ramadan 1445 Hijriah. Pelepasan Santri-Santriwati yang berada di bawah naungan Perhimpunan Remaja Santri-Santriwati Pondok Pesantren Alfalah, yang nantinya akan mengabdi mengisi pendidikan keagamaan pada Pesantren Kilat di tingkat sekolah dasar di Banjermasin. Dilakukan di Siring Menara Pandang Jalan PR Tendian Banjermasin Tengah, Baisukan Rabu 13 Maret 2024. Wali Kota Banjermasin Ibn Sina Weta Kwan di Prima TV memadahkan, pemerintah kota telah mengeluarkan surat edaran kepada sekolah tingkat TK Paut SD1 SMP di Banjermasin, meliburkan peserta didik sebulan penuh di bulan Ramadan. Namun selalu selibur, peserta didik tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan positif, salah satunya mengikuti Pesantren Kilat Ramadan yang dilaksanakan oleh masing-masing sekolah. Kegiatan Pesantren Kilat Ramadan yang sudah ketujuh kalinya ini ujar Ibn Sina melibatkan bubuhan santri-santriwati, Pondok Pesantren Al-Falah Banjarparu. Yang setiap tahun dilaksanakan kegiatan Pesantren Ramadan ini akan disempat di 24 sekolah dasar. Bagaimana diketahui pemerintah kota dan juga masyarakat pendidikan kota Banjermasin sudah meliburkan anak-anak pilihan kita untuk SD dan SMP. Diharapkan masing-masing SD dan SMP itu melaksanakan peserta Ramadan di masing-masing sekolah. Dengan hadirnya harap kita dari Pesantren Al-Falah ini yang asal dari Banjermasin karena memang mereka lipo dan pulang kampung. Diharapkan mereka bisa berhasilkan kegiatan di 24 SMP di Banjermasin. Ini sudah tahun yang ketujuh, jadi saya apresiatif untuk teman-teman semua. Dan juga ini bisa dilaksanakan setiap tahun dan mudah-mudahan seterusnya. Karena mereka ini adalah aset kita. Memang studinya di Pesantren Al-Falah di Banjermasin. Tapi mereka ini kan warga Banjermasin. Mereka ini anak-anak Banjermasin yang kemudian nanti setelah selesai studi, insya Allah pasti akan balik ke Banjermasin. Pembina Perhimpunan Remaja Santri-Santriwati Pondok Pesantren Al-Falah, Mas Riyah memadahkan 130 Santri-Santriwati ini nantinya akan mengisi kegiatan keagamaan di 24 sekolah dasar. Setiap sekolah akan diutus 10-12 Santri-Santriwati untuk memberikan arahan wan pembelajaran keagamaan selawas 3 hari, yaitu mulai 13-15 Maret 2024. Mas Riyah menyatakan 24 sekolah dasar ini merupakan sekolah 6 tahun ini mendapatkan kesempatan dikunjungi kegiatan Pesantren Kilat Ramadhan. Ini persekolah nanti berapa orang yang akan diturunkan? Ada yang 10, ada yang 9, ada yang 8 tergantung rambel sekolahnya. Ada juga yang sampai 12 orang. Maksudnya rambel itu ada sekolah yang satu ruangnya sampai 3 sampai 4 kelas ABCD. Jadi itu perlu sampai 12 orang untuk mengabdi di sana. Apa yang bisa diajarkan untuk anak-anakibadu sekolah? Lebihnya mereka mengikuti jadwal yang ada di sekolah, terutama kegiatan umumnya itu adalah sholat Tuhan. Nanti tak ada rusahan, setelah itu mungkin nanti ada materi-materi dan cerita tentang tolah dan rasul. Bu, ini kan sesaranya 24 sekolah, bu lah. Itu memang sudah pilihan dari sebelumnya atau seperti apa mungkin, bu? Jadi ini sudah yang ketujuh kalinya Presa Pimas untuk mengadakan pelepasan santri ke sekolah-sekolah untuk mengabdi. Jadi dari tujuh kali ini sudah bergantian setiap sekolah-sekolah. Jadi ini yang ketujuh ini, ini pilihan untuk yang priode berikut ini. Terima kasih telah menonton!